Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan Pengujian tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Sidang pembacaan putusan tersebut digelar MK di ruang sidang MK Ol C.J.K. Pesing yang merupakan ibu rumah tangga Menganggap terdapat potensi kerugian hak konstitusional pemohon atas tanah negara Apabila tanah milik seorang WNI Dapat dijadikan harta bersama dengan seorang WNA Menanggapi permohonan tersebut dalam pendapat mahkamah Frasa perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung Dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Poko Agraria tidak multitafsir Sebagaimana yang telah didalilkan pemohon Frasa yang dipersoalkan oleh pemohon itu telah jelas konteksnya Sebab merujuk pada Pasal 21 Ayat 2 Norma yang termuat dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang PA tersebut Sesungguhnya melarang dilakukan dan jual beli secara langsung dan tidak langsung Dengan memindahkan hak milik kepada orang asing Kepada seorang warga yang disamping keluarga negara indonesianya Mempunyai keluarga negara asing atau kepada badan hukum Kecuali ditetapkan oleh pemerintah Sehingga mahkamah mengatakan Bahwa hal yang dipersoalkan oleh pemohon Adalah masalah penerapan norma undang-undang Bukan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang Sebab tidak terdapat persoalan konstitusionalitas Dalam norma undang-undang pokok agraria Yang dimohunkan pengujian dalam permohonan aku Oleh karena itu mahkamah berpendapat Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum Tim MKTV News, mahkamah